Ya nangis lah, kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah lagi ya nangis dan aku gak bisa ngomong apa-apa dokter sampai ayo mbak Nolong mau ngomong apa, enggak, enggak. Hasilnya, hasil biopsinya memang benar-benar cancer, bisa juga bilang anase ya. Tapi alhamdulillahnya lagi, masih stadium ringan, jadi memang tidak bisa, ya seringan apapun memang harus diangkat, harus diambil, harus dioperasi. Masih 2 cm ya? Kemarin diameternya, minggu yang lalu sih masih 2 cm, alhamdulillah masih 2 cm. Ini setelah kasih biopsinya keluar, kan katanya gak kerja saya gimana sih, ini perasaannya masih sering nangis kan? Ya nangis lah, kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah lagi ya nangis dan aku gak bisa ngomong apa-apa dokter sampai ayo mbak Nolong mau ngomong apa, enggak, udah yang terbaik aja dok, yang terbaik aja. Di sini, di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar, Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau gak minuman-minuman? Gak ada, gak ada. Nah, sekarang lagi konsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah, kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus gak makan daging, MNC, itu di-stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang yang kena cancer. Tadi bilang sempet nangis, mami, sekarang nguatin diri sendiri bisa? Tergantung pertanyaannya, kalau pertanyaannya di arah ke nangis, ya nangis. Sedih ya, sedih, pasti sedih lah, kita kan kebawa aja. Kalau kalian kan happy tuh, ketawa semua. Aku happy. Mie, kata teman-teman banyak yang juga belum tahu kalau mami sakit, kata-kata kok gak masih tahu sih, katanya. Ya, dengan ini kan mereka gak usah dikasih tahu, tahu semua. Akhirnya kan pada WA, Mie, sehat ya, sehat ya, banyak yang WA gitu. Support banget keluarga. Ini orang pertama yang support saya, ini orang 24 jam yang gak pernah lanser dari sebelah saya. Keluarga, ini keluarganya kan karena mami kata kan tulang punggung diri, pada kuatir semua keluarga besar katanya, Mie. Ya, tulang punggung itu kan, itu kan tidak seberat dulu. Kan mereka kan juga udah gede-gede, udah kuliahnya udah selesai, udah pada kerja semua, udah mandiri semua. Kan meskipun masih ada yang ditanggung, tapi ya tidak seberat. Apanya yang diprotek, dijalanin aja, insya Allah, Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Ini teman-teman sering mulutnya ya? Ya, udah semua, Mas Moh, Mas Kasang udah, ya, mereka menguatkan semua. Sampai kabah Hirun yang diperlukan. Semua menguatkan, support-support saya semua. Untuk kerjaan sendiri, lebih milih-milih gak sih, Mie? Kita apa? Untuk pekerjaan sendiri, lebih milih-milih gak sih? Enggak, gak milih-milih ya, masih tetap jalan kerja, ini kerja terus aku. Besok juga masih ada syuting, aku sampai hari Jumat ya, masih baca nominasi nanti hari Jumat. Ada nominasi apa, Pak? Jadi memang gak mengurangi dalam ke dekat, belum mengurangi pekerjaan? Belum, belum, belum. Jadi dokter sendiri, itu gak diimbau kami untuk mengurangi? Enggak, dokter malah happy ya, Mbak, mandung happy ya, gitu. Enggak ada, cuma makanan aja yang sehat. Makanan aja yang sehat. Mungkin ya, karena ada perubahan dari kondisi sekarang sama sebelumnya, apa yang harus dijeluruh sama adik-adik yang boleh dilakukan, Mbak? Apa ya, Pak? Enggak ada sih, cuma disuruh makan sehat. Makan sehat gitu aja kan, udah gak boleh sepanangan. Setelah operasi nanti juga sudah makannya, memang harus dijaga benar gitu. Atau mungkin ada makanan yang dipantang? Enggak ada, mungkin sehat. Makanan sehat. Nanti kan ada kebonakanku yang bikinin makan. Selamat menikmati untuk bersama-sama. Dari segi Minnesota Maki. Makanan ya?